Hai maaf ya teman-teman videonya agak ke pending kita lagi banyak kerjaan nih ini bore up 59 Hai biasa lah bore up perkelep ganti noken Hai itu habis di repair ini ada lagi nih datang satu lagi mau minta dibore up to pariung ngab Hai Oke pokoknya disimak aja ya nanti bakal terus kita update prosesnya Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel saya kali ini lanjut part 2 nya ya kita mau bubur menurut sehernya mau turunin clearance nya sekitar 0,5 lagi tapi ukur dulu nih nanti sisanya berapa takutnya ini ketipisan kalau ketipisan paling kita tambah paking aja Oke kita mau papa sekitar 0,5 pinggirnya ya 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 oke teman-teman kita lanjut lagi seharusnya sudah kita bubut sekarang kita mau ukur kompresi kita mau buret berapa hasilnya ini pake ring piston satu ya terus dikasih template biar cairannya enggak turun ke bawah bersih asamletan lho asal binat etanado headnya belum dibersihin oke teman-teman kita mau buret berapa isi selindernya pas di TMA nanti kita hitung pake aplikasi motoran ini seirannya pake bensin campur sama oli lho kan dulu selamat menikmati ini sudah terisi full di ruang bakarnya ini kita dapat hasil 18.3 oke kita ukur sekarang pakai aplikasi motoran ya apakah terlalu tinggi mudah-mudahan sih sudah pas sesuai target ya karena ini buat harian kompresinya enggak saya patok buat gede-gede oke kita lanjut hitung pakai aplikasi motoran selamat menikmati 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 454647 udah di 47 ini oke satu mili disini 454647 sama ya jadi untuk e-close eh sorry untuk e-close-nya angkanya ada di 47 ini untuk e-close-nya ada di angka 26 temen-temen kita sekarang cari in open nya berapa 1 mili in open ada di 15 Oke ini untuk overlapnya kita coba ya ini untuk overlapnya nah ini untuk overlapnya temen-temen bawahnya 3,33 atasnya 2,11 jadi overlapnya ini lebih tinggi yang X oke jadi kesimpulannya dari spek noven as ini nanti kita masukin ke aplikasi motoran ya ini bisa tampilin di sini nih Oke ya udah dulu teman-teman mungkin di video kali ini cukup sekian sampai ketemu di part 3 nya Insya Allah 2-3 hari bakal tayang ya kita tes nyala mesinnya kalau aman kita langsung bawa jalan tes di jalan raya gimana rasanya jadi yang bikin penasaran tuh jujur aja ini krik asnya bakal geternya gitu Oke jangan lupa like comment dan subscribe sampai ketemu di part selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh